Belakang ini bekas pando. Ini baterinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam semangat belajar di rumah belajar. Selamat bergabung Bapak, Ibu, adik-adik sahabat edukasi di program Sapa Duta Rumah Belajar. Nah, pagi ini seperti kalian sudah lihat di layar sudah ada narasumber kita yang gagah pagi ini. Ini ada Bapak Yahya, salah satu Duta Rumah Belajar kita ini akan membawakan materi tentang materi simulasi digital. Ini akan membahas mengupas tentang mulai, tapi tidak termasuk maska ya, produksi video dari praproduksi dan maska produksi. Nah, adik-adik ini materi sangat seru sekali ini ya. Ini lagi sangat viral materi-materi seperti ini. Banyak sekali kita bisa lihat di YouTube. Banyak sekali yang ingin menjadi YouTuber. Nah, pagi ini kita langsung bisa berkomunikasi dengan salah satu ahlinya. Nah, tipsnya sebelum memulai adik-adik, Bapak-Ibu yang sedang mendampingi juga atau Bapak-Ibu guru. Kita harus sepakat dulu untuk menjaga, saling menjaga pertibaan ya. Kalian atau Bapak-Ibu, adik-adik, dan sahabat edukasi bisa mengirim pertanyaan melalui chat, juga menulis pertanyaannya di kotak chatnya tadi. Nanti, jangan lupa ya, akan ada kuisnya ya, Pak Yahya ya. Ada hadiahnya juga. Nah, adik-adik, sebelum memulai, Bapak-Ibu juga, pastikan dulu, Bapak-Ibu, untuk menginstall aplikasi Rumah Belajar ya, di Playstore, silakan di-download, di-install, ataupun bagi Bapak-Ibu, adik-adik, sahabat edukasi yang belum melakukan registrasi di halaman Rumah Belajar, belajar.cam.com.id. Sekarang waktunya ya, sambil mendengarkan narasumber kita yang menarik pagi ini, adik-adik bisa terus bergabung dan mendaftarkan Rumah Belajar. Nah, di Rumah Belajar itu nanti akan ada banyak materi-materi, aplikasi yang bisa di-inputkan seperti kelas maya ya, yang sedang dicari banyak orang saat ini untuk melakukan pemberjalan di rumah, belajar di rumah saja. Nah, adik-adik, bagi yang ketinggalan ataupun tertinggal ataupun ingin mengulang kembali, nanti materi payahnya akan bisa dilihat kembali di akun media sosial Rumah Belajar. Oleh karena itu, jangan lupa juga meng-follow ya. Ada Instagram, ada Facebooknya juga, ada YouTube-nya juga. Nah, jadi jangan lupa juga untuk meng-follow akun-akun media sosial dari Rumah Belajar. kalian tentu sudah tidak sabar untuk mengikuti materi yang menarik ini ya. Ini materi banyak sekali yang mencari ini, Pak Yahya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Yahya, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik belajar SMK se-Indonesia. Jumpa kembali dalam program Bapak DRB. Kali ini Bapak masuk materi yang lain lagi, yaitu terkait dengan presentasi video. Materi ini bisa saya share atau bagaimana, Pak Aivan? Silakan Pak, silakan di-share. Langsung share ya. Jadi materi ini untuk mata pelajaran simulasi digital. Dan kita ketahui bahwa mata pelajaran simulasi digital ini ada di SMK semua program kealian. Jadi tidak hanya program kealian multimedia saja, walaupun ini memang core-nya core multimedia dan akan diperdalam di jurusan multimedia. Tapi materi ini di simulasi digital ada di semua program kealian. Entah itu bisnis manajemen, pariwisata, teknologi, pertanian, dan lain-lain. Pasti adik-adik SMK akan belajar simulasi digital. Nah, pada KI, KD, kompetensi dasar yang mendekati terakhir di SMK ini kita ada 14 KD, kompetensi dasar yang harus adik-adik kuasai. Yang pagi ini yang akan kita bahas adalah yang ke-12 dan ke-13 langsung. Yang ke-14 yang terakhir itu perlu waktu khusus karena di situ sudah langsung terapan atau praktek-praktek. Yang ini masih dalam konsep kebaparan, yaitu merancang dokumen tahap praproduksi sebuah video yang memproduksi video itu sendiri. Jadi, kita membuat mulai dari naskahnya sampai kita melakukan shooting atau pengambilan gambar bergerak akan kita bahas di sini. Yang di pasca produksi itu nanti terkait dengan editing dan pejajing itu nanti dibahas di sesi berikutnya yaitu sesi yang KD 414 Insya Allah minggu depan masih ada Abdur lagi. Kita masih ada berapa sesi lagi Pak untuk yang Sapa di FB Pak menjelang kuasa sampai atau berapa masa masih ada lagi Pak nanti. Insya Allah kayaknya masih ada terus Pak. Berarti masih sisa yang terakhir nanti dibahas di minggu berikutnya Pak ya. Oke. presentasi video yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita mengkomunikasikan ide atau gagasan yang dikuatkan untuk memperkenalkan produk yang dibuat melalui proses merekam gambar dan proses merekam gambar melakukan shopping dan suara juga menata urutan adegan dan menyambung atau memotong gambar dan menyatukannya menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah ini kalau kita kutip dari pengertian presentasi video dari buku simulasi digital yang mungkin adik-adik sudah punya juga bukunya baik itu dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk digital atau PDF juga disediakan di rumah pelajar di buku sekolah elektronik buku ini juga ada. Nah fungsinya apa sih presentasi video itu yaitu sebagai sarana untuk mengkomunikasi ide atau gagasan tadi melalui penyajian suatu produk yang telah dihasilkan sebagai sarana untuk mengkomunikasi ide yang harus mengupakan keunggulan ide itu apa atau gagasan yang akan disampaikan ide atau gagasan merupakan upaya untuk mengatasi masalah yang dikati dalam kehidupan sehari-hari kita punya keinginan apa dalam sesuatu yang ingin kita sampaikan masyarakat dan kita perlu ada ide-ide yang menarik ketika terjadi saat ini adanya wabah korona adanya wabah korona seperti ini kita ingin mengimbau kepada masyarakat untuk stay at home untuk diam di rumah tidak kemana-mana membatasi jarak sosial physical distancing social distancing ini yang kita akan komunikasikan disana ada beberapa cara yang orang bisa lakukan ada muncul ide-ide unik ada muncul ide-ide yang bersifat grafis ada yang muncul ide-ide lucu ada muncul ide-ide dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing yaitu mereka punya keunggulan-keunggulan masing-masing dalam menyampaikan pesan melalui video yang mungkin adanya-adanya juga sudah melihat baik itu di sosial maupun di televisi bagaimana menyampaikan ide-ide melalui video dengan cara-cara mereka yang unik dan itu nanti adanya-adanya juga harus bisa melakukan itu setelah melihat tabaran ini kemudian jenis-jenis presentasi video ini ada beberapa macam yang pertama adalah dalam bentuk cerita video yang bertujuan untuk memaparkan cerita pertentu di kumis cerita kemudian ada juga yang dalam bentuk video dokumenter video yang bertujuan untuk merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam kehidupan nyata jadi dokumenter ini sesuatu yang nyata bukan rekayasa baik itu terutama yang terjadi di masa lampau itu kita sebut dengan video dokumenter berbeda dengan yang berikutnya adalah berita yaitu video yang bertujuan memaparkan sebuah peristiwa yang sedang berlangsung sekarang peristiwa yang sedang berlaku saat ini misalnya kita meliput kejadian di rumah sakit tertentu kemudian di jalan di sana ada peristiwa keberakaan ada peristiwa kebakaran liputan kejadian yang sedang berlangsung ini termasuk dalam video dan yang selanjutnya adalah video pembelajaran video yang bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap dan dapat dimainkan ulang tentunya jadi nanti gurunya tidak perlu mengulang-ulang lagi pertanyaan dari siswa untuk satu yang sama cukup siswa memutar ulang lagi apa yang tadi dipaparkan insya Allah akan paham bisa kita menjedah dari jam durasi tayangan tersebut tidak jelas nah ini ini macam-macam video presentasi berdasarkan tujuan pembuatannya nanti nanti adek-adek bisa berkreasi sendiri saya mau bikin video cerita bikin apa cerpen cerita pendek nah tahun kemarin juga sudah ada program dari TV edukasi termasuk mungkin juga tahun ini insya Allah ada semacam kegiatan pembimbingan untuk siswa-siswa SMK terutama perusahaan broadcast dan multimedia itu untuk dilatih bagaimana membuat film pendek dan film-film pendek itu sudah ditayangkan dan sebagian juga ada YouTube yang ada bisa nanti lihat video video tersebut untuk menjadikan inspirasi untuk berkreasi-kreasi dengan cerita-cerita yang lain begitu juga video-video pembelajaran biasanya di jurusan SMK ada semacam tugas akhir membuat produk sebuah video pembelajaran jurusan SMK multimedia ada juga ditugaskan itu di uji kompetensinya itu juga videonya juga sudah banyak beredar di YouTube dan di rumah belajar pun banyak sekali juga video-video pembelajaran yang dibuat oleh teman-teman duta rumah belajar dan sahabat rumah belajar se-Indonesia apa saja mulai MAPEL PAUD SD SMP SMA juga SMK di sana bisa adik-adik temukan video-video pembelajaran yang menarik dan dikemas setimekian rupa sehingga mudah dicerna kemudian tahapan produksi video ini ada tiga tahapan utama yang pertama adalah praproduksi kemudian praproduksi dan pasca produksi nah ini di simulasi digital tadi sudah Bapak jelaskan ini di pada kompetensi 312 dan 412 dan produksinya di 313 dan 413 kemudian di pasca produksi nanti di kompetensi dasar 314 dan 414 hari ini kita akan membuat yang dua ini saja praproduksi dan produksinya nah untuk praproduksi apa yang pertama lagi yang pertama kali harus dilakukan yang pertama disini adalah ciptanya ide atau gagasan gimana ide atau gagasan ini adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran berarti dengan gagasan gagasan menyebabkan timbulnya konsep konsep berdasar apa yang akan kita buat secara sederhana ide dapat dikatakan sebuah gagasan sebuah rencana atau sebuah pendapat ide-ide ini lah yang kadang lebih mahal karena orang bisa menciptakan sesuatu kreatif unik kita lihat di tayangan media televisi bagaimana menjual produk melayuli tayangan iklan yang menarik unik walaupun itu kadang ada yang susah dicerna tapi itulah sebuah ide cara penyampilannya agak dibuat sedemikian rupa dengan gaya-gaya yang berbeda dan ini sangat penting sekali di dunia industri terutama industri kreatif termasuk di bidang multimedia ini seperti tadi bapak kemukakan untuk menyampaikan pesan bahwa angguran untuk stay at home ini banyak langkah banyak cara yang dilakukan ada yang dengan cara-cara bahasa daerah ada yang dengan bahasa marah-marah ada bahasa guyonan bahasa yang lain dengan infografis dan lain-lainnya nah ini ini nanti adik-adik bisa kemukakan ide masing-masing sehingga menghasilkan sesuatu yang menarik setelah itu tuangkan ide tersebut dalam sebuah sinopsis sinopsis adalah suatu peristiwa atau rekaan yang dikisahkan dalam bentuk cerita singkat ringkas padat dan jelas tanpa menghilangkan unsur-unsur pentingnya dengan membaca sinopsis mendapatkan gambaran utuh dari sebuah cerita ide nanti dikukakan secara deskripsi deskripsi bisa satu paragraf atau dua paragraf yang dengan membaca deskripsi tersebut orang akan menampil tahu gambarannya nanti yang akan dibuat adalah modelnya seperti ini dengan cara ini dan gaya seperti ini ini sinopsis ringkasan gambaran secara utuh tapi dibuat secara ringkas bisa satu atau dua paragraf dalam bentuk narasi atau deskripsi biasa sinopsis ini nanti akan dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk treatment dimana treatment adalah langkah menyusun urutan adegan sehingga adegan tersebut menjadi sebuah cerita yang menarik di dalam penyusunan treatment ini tidak dibutuhkan dialog melainkan menggambarkan kondisi adegan yang harus dilakukan oleh pelaku atau aktornya dialog-dialog masih belum muncul di situ kita lihat lebih jelas contohnya supaya ada gambaran ini adalah contoh treatment ini adalah contoh treatment tentunya bisa dimodifikasi kolom dan isianya ini misalnya di nomor 0 ini belum ada tayangan apa-apa masih ada tunbar ada tunbar itu kalau ini ada logonya tersebut atau ada gambar yang warna-warna seperti itu belum muncul apa-apa nah kemudian di detik 1 sampai 10 jadi ini ada sekitar regulasinya 10 detik muncul tulisan opening mempersembahkan soto tangkar mempersembahkan ada tulisan soto tangkar bagaimana cara membuat soto tangkar judulnya dibuat dengan animasi yang demikian rupa dengan efek-efek background yang sedemikian rupa karena ini sebagai apa itu ya tampilan pertama itu bisa menggoda untuk pemirsa untuk menyaksikan tampilan-tampilan selanjutnya dan ini bisa dimainkan di opening di opening di background openingnya membuat judul yang menarik disertai efek-efek suara yang menggelegar yang mendramatisir ini akan mengajak penonton ikut lebih dalam menyimak tayangan selanjutnya ini treatment digambarkan seperti ini hanya 10 detik muncul kemudian skenario berikutnya di skenario pertama Andi mempersiapkan bahan masakan mencuci dan mengiris bawang Andi mempersiapkan bahan masakan disitu ya maka nanti Andi akan risot ya Andi akan risot dengan cara painting painting itu apa nanti ada penjabarannya di bagian berikutnya ya tentang bagaimana gerakan-gerakan kamera itu nanti akan ditulis selanjutnya tentang disini muncul painting ini bukan penting important yang maksudnya begitu ya tapi ini merupakan bagian dari bagaimana acara kamera bergera itu nanti disini ya ini didurasi ke 10 sampai 15 detik kemudian Andi mengenalkan diri dan membahas jenis-jenis soto yang ada di Indonesia soto dari berbagai daara disorot mulai dari diri atau ke kanan atau dari kanan atau ke diri itu namanya painting pen left ada pen right nanti istilahnya nanti kita jelaskan lebih lanjut tentang itu kemudian disini masih belum muncul Andi ngomong apa belum ada kata-kata itu ini hanya gambaran dasar saja kemudian di detik ke-15 sampai ke-26 Andi mengenalkan soto tangkar yang merupakan khas dari Betawi setelah tadi menampilkan foto-foto dari berbagai darah ada soto banjar soto makasar soto lamongan soto kudus soto betawi dan lain-lain kemudian akhirnya gambar berfokus pada soto betawi karena yang akan dikupas adalah cara membuat soto betawi selanjutnya di detik ke-26 ini sampai ke satu menit muncul Andi menyiapkan dan mengenalkan bahan-bahan yang akan digunakan nah disitu disorot tangan Andi tangan Andi dicuom ke kemudian dan bahan-bahan yang diperlukan juga disorot mulai dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri bahan-bahan tersebut disorting secara lebih detail dengan bidang-bidang yang lebih besar apakah itu nanti menggunakan close up atau big close up extreme close up nanti juga akan dijelaskan istilah-istilah itu disini ya sehingga gambar tersebut akan lebih detail untuk dilihat pemirsa ini adalah treatment selanjutnya kita lihat naskah naskah ini lebih detail lagi ya naskah adalah suatu tag yang berisi gambaran alur cerita yang akan terlihat di layar nah fungsinya apa naskah ini naskah ini berfungsi pertama sebagai dasar penentuan kostum ini bakal nanti pakai apa ini Andi pakai kostum sekolah atau pakai kostum betawi karena tadi cara membuat soto betawi gitu soto tangkar dari betawi nanti bisa ditentukan itu kemudian dasar penentuan pemeran pemerannya apakah penjual soto itu sendiri atau apakah artis atau siswa SMK kita mungkin yang jurusan Tata Boga biasanya ada ada tentunya kompetensi ini ya memasak aneka masakan Nusantara juga ada ya dasar penghitungan anggaran ini diperlukan berapa anggarannya juga ya termasuk beli-beli bumbu-bumbunya yang harus digunakan untuk praktek berapa ukurannya takarannya ya itu nanti akan menjadi berhitungan tersendiri kemudian menemukan awokasi dan dekorasi settingnya ya belakangnya nanti akan ada ilustrasi apa apakah nanti settingnya di restoran sebuah hotel atau di dapur atau di taman bisa ditentukan dari sini dan juga sebagai dasar kedoman pengambilan gambar atau shooting itu juga fungsi dari naskah dengan mempelajari naskah tersebut insya Allah kameramen memaham dan mengerti apa yang harus dilakukan ini harus disoting bagaimana apakah disoting dari atas lurus bawah apakah nanti ini harus di zoom atau dari jarak jauh apakah nanti ada pergerakan kamera yang dari kiri ke kanan atau atas ke bawah ini akan tergambar di naskah dan kameramen akan memahami itu ia mengikuti instruksi-instruksi yang ada di dalam naskah juga sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan produksi serta sebagai dasar penentuan peralatan yang akan digunakan ketika tadi contohnya membuat contoh dengan petawi tentunya ada wajan yang disiapkan kompor pisau dan lain-lain yang ada sebuah tim kemudian sebagai dasar penentuan kerabat kerja kerabat kerja yang terlibat di sana siapa kameramennya kemudian yang menyiapkan peralatannya dan lain-lain yang terkait dengan produksi ini fungsi naskah sangat penting sekali sehingga kita bisa memproduksi video dengan bagus jenis-jenis naskah yang kita kenal ada berita yaitu news tadi kejadian yang sedang berlangsung kemudian dokumenter ini fakta-fakta yang terjadi di pasal lampau kita bisa buat dokumenternya kemudian ada videos dan ada program-program melihat reality show yang seperti kita sering saksikan di media-media televisi dan juga jenis naskah yang cerita pakai bentuknya drama atau hiburan musik lawak uis iklan tayanan masyarakat di mana naskah di atas materinya bersumber dari ide gagasan atau rekaan kecuali format dokudrama dokudrama ini materi pokoknya bersumber pada kejadian nyata namun dibumbui dengan unsur-unsur fiksi bentuk naskah ini bagaimana ini kita lihat kita bisa bandingkan antara naskah dan treatment tadi kita lihat di naskah ini Andi mempersiapkan bahan masakan mencuci dan mengiris bawang tangan Andi di CU CU artinya close up close up nanti kita bahas lebih dalam tentang teknik-teknik bidang gambar itu salah satunya adalah close up kemudian dan besot besotnya disini sudah dijelaskan lagunya adalah lagu khas Betawi yaitu lagu undal-ondel muncul di detik pertama sampai 15 detik lagu yuk lonton-ondel-ondel ini selama 15 detik muncul ada visualisasi tangan Andi yang sedang mengiris bawang nanti ada yang bisa gambarkan ini gambarannya bagaimana ini seorang kameramen harus bisa menerjemahkan apa yang harus dilakukan dengan naskah ini begitu juga nanti bagian pasca produksi editornya juga bisa menerjemahkan kalau misalnya kameramennya sudah melakukan sesuatu yang benar insya Allah di bagian editing nanti di masca produksi akan ikut mudah dalam proses selanjutnya kita lihat di adegan berikutnya ada direct cut to cut ini mengiris bawang yang Andi mengiris barang jadi cut to ini bagian dari transisi ada transisi yang bisa kita lakukan di dalam melakukan pasca produksi di editing nanti ada termasuk di dalamnya cut to jadi disini tanpa transisi dari gambar langsung ke gambar berikutnya ada juga transisi transisi yang model-model macam-macam ada yang mengusap ada yang mendorong ada yang berjalan itu transisi tapi disini tidak digunakan transisi tapi langsung cut to ke bagian berikutnya yaitu ke tangan Andi yang sedang mengiris bawang di adegan kedua nah di adegan kedua Andi membersihkan tangan dengan lap di tangan close up tangan sedang mengelap kemudian mulai zoom out dan medium long shot jadi ini jadi pertama-tama yang harus diakulkan adalah di close up tangan Andi yang sedang mengelap kemudian pelan-pelan pelan-pelan kamera menjauh di zoom out kemudian hingga pada ukuran medium long shot medium long shot itu sampai di mana nanti kita jelaskan long shot itu sampai di mana medium long shot itu sampai di mana nanti dijelaskan di bagian pepaparan ini nah ini ini adalah introduksi-introduksi yang tentunya kameramen akan memahami itu selanjutnya direction Andi bicara apa yang dibicarakan Andi ini langsung ditulis di naskah beda dengan treatment tadi kalau yang treatment tidak tidak perlu isi yang dibicarakan Andi itu apa kita tidak perlu tapi yang di naskah sudah harus detail misalnya ini ya halo saya Andi siswa SMK negeri tiga tujuh jurusan BOGA kali ini kita akan membahas masakan khas asli Indonesia SOTO tahukah Anda ada berapa jenis SOTO di Indonesia ini daerah di Indonesia mempunyai ciri khas SOTO seperti SOTO Aceh SOTO Medan SOTO Madura dan banyak lagi SOTO yang lain selain programnya SOTO di tiap daerah juga punya beberapa varian nama SOTO Direction atau suara yang langsung dikemukakan oleh narasumbernya peraganya dan rambah ini Andi akan memperagakan cara membuat SOTO langsung diperagakan oleh yang bersangkutan kalimat ini ucapan ini diambil pada durasi ke 15 sampai 45 detik diambil di durasi ini sudah detail di sini berapa lama harus ngomong gimana teknik pengambilan gambarnya kemudian bidang gambarnya bagaimana gerakan kameranya bagaimana ini tiga hal ini yang juga harus nanti keperhatikan gerakan kameranya harus bagaimana bidang gambar yang harus bagaimana kemudian sudut pandangnya kamera harus bagaimana kemudian langsung ke adegan ke empat saja ketiganya nanti lengkapnya nanti dilihat di buku simulasi digital yang bisa ditemukan di buku sekolah elektronik di rumah belajar di adegan keempat ini kartu langsung saja di sini di close up tangan Andi dan bahan yang akan dibuat Andi ngomong begini harus siapkan satu kilogram jerawan sapi dua lembar salam dua batang serai dua liter santan cair dan lain-lain itu ya dan di bahan-bahan tersebut di syuting atau diambil secara panning dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri di close up di menit ke dua enam hingga satu menit sekian tekat tukat berarti langsung dia meng-close up tangan Andi dan pengolahan bahan masakan membersihkan bahan masakan di air yang mengalir dipotong kalau di apa-apa itu di syuting di situ kemudian tangan Andi sedang memotong serai di close up juga di close up juga bagaimana cara mengiris yang benar kemudian cara memotong yang benar jangan sampai asal potong sehingga tangan kita yang terluka itu juga ada teknik-tekniknya dengan alat apa pisau yang bagaimana di close up supaya jelas sehingga bisa diikuti oleh pemirsa dari rumah untuk membuat hal yang sama membuat cara memotong bawang itu begini kemudian Andi bicara juga bersihkan jeruan sapi dan bumbu lainnya dengan air mengalir dengan air mengalir dari keran yang ada di dapur dan Andi potong bawang putih dan serai langsung disitu di close up di detik ke-26 hingga 1 menit close up medium close up di MCU medium close up Andi jadi sekitar ada ke atas di close up dan Andi ngomong apa lagi seperti itu gambarannya seperti itu ini adalah naskah yang tentunya kita harus membuat blueprintnya kadang seringkali saya melihat teman-teman melihat membuat video itu asal membuat dulu bahkan maskahnya dibuat belakangan menyesuaikan video yang jadi ini itu sebetulnya hal yang keliru ada kasus seperti itu memang naskah disesuaikan dengan video yang jadi harusnya naskah inilah yang menjadi tolah ukur atau berdoman untuk membuat video kita buat videonya dulu blueprintnya dulu baru kita lakukan rekaman jangan sebaliknya kita membuat rekaman kemudian naskahnya menyesuaikan video jangan seperti itu jadi kita harus buat konsep dasar ada blueprint atau naskah dari apa yang harus kita buat yaitu sebuah video dalam kasus ini untuk pembelajaran membuat soto tangkar dari petawi selanjutnya kita masuk pada produksi kalau tadi kita sudah punya ide apa yang harus di kemungkatkan dengan cara apa ide tersebut kemudian sudah dituangkan ke dalam sinopsis ide tersebut dan dibuat treatment sebagai dasar cuan yang pertama dan dibuat naskah secara detail sudah jadi tim atau kru siap ke lapangan siap ke lapangan kita mau shooting di mana apakah shooting di dalam ruangan di dapur di restoran atau di taman tim melakukan produksi dengan peralatan peralatan yang dibutuhkan yaitu screen seperti pada visualisasi seperti ini atau alami tanpa green screen itu menjadi pertimbangan tersendiri dari produser untuk menentukan itu oleh karena itu di dalam produksi kita harus mengetahui beberapa hal yang pertama mengenal peralatan produksi itu sendiri tentunya peralatan produksi yang paling utama adalah kamera di samping itu ada alat-alat yang lain mungkin ada tripod kemudian ada mic yang wireless dan lain-lain itu ya alat utama yang digunakan adalah kamera nah kalau kita lihat di pasaran kamera ini ada beberapa jenis ada-ada jenis kamera konsumer yang dulu dikenal dengan handycam kemudian ada kamera prosumer dan kamera profesional kita coba mengenali sedikit karakteristik kamera-kamera tersebut kamera konsumer biasanya itu fiturnya disediakan serba otomatis harga tentunya lebih relatif murah mungkin sekarang ini sudah dibawa 5 juta sudah banyak yang macam jenisnya tidak tahan banting dan cenderung merintih dan memiliki resolusi yang rendah dan sebetulnya kamera konsumer ini juga peranannya sekarang ini sudah tergantikan oleh smartphone seperti ini adik-adik smartphone seperti ini terutama yang memiliki 3 sensor terutama yang memiliki 3 sensor seperti ini ini kualitasnya lebih bagus dari jenis kamera yang konsumer seperti ada gambar ini jadi mungkin adik-adik punya peralatan ini termasuk saya juga ada peralatan ini saya lihat resolusinya masih bagus smartphone yang sekarang berikut ini dengan 3 sensor ini kemudian ada kamera jenis penggunanya adalah untuk home industri atau mendekati profesional biasanya home industri untuk acara misudah nikahan kitanan dan acara acara hajatan biasanya digunakan untuk itu kemudian sudah memiliki fitur yang manual harga juga relatif lebih mahal sedikit tidak tahan batin tetapi tidak ringki sudah berbobot dan mempunyai resolusi yang lebih bagus sudah di TV television ya kemudian yang ikutnya adalah jenis kamera profesional pengguna sebagian besar profesional industri dalam dunia profesional dan PH atau production host membuat iklan membuat sinetron bayangan TV menggunakan kamera yang jenis profesional tentunya fitur manual karena membutuhkan beberapa penggunaan dalam penggunaannya tersedia fitur otomatis namun gambar yang dihasilkan kurang bagus lebih bagus yang fitur yang manual dan itu dilakukan oleh orang yang profesional akan lebih bagus dan di SMK mempelajari ini dan harus bisa juga memiliki kemampuan profesional kemudian sangat stabil dan adal cukup kuat kondisi seperti ketara maupun goncangan serta tubuh dan panas jenis profesional tentunya nanti adik-adik bisa memilih mau membeli yang panas disesuaikan dengan anggaran dan budgetnya bagian kamera yang perlu kita ketahui adalah bagian lensa kamera ini tentunya lensa ini bisa dituntah ganti bisa dipasang sesuai dengan kebutuhan apakah itu yang untuk tele sampai jarak yang satu kilometer lebih kita tinggal memahankan kameranya disini kemudian ada yang bagian utama adalah bodi kamera badan utama atau kalau di komputer mungkin main kemudian ada eksternal memori atau stick dua mungkin kamera yang jenis yang lama masih menggunakan kaset masih kita temukan yang baru sudah menggunakan memori dan lebih praktis nah di bagian lensa ini gunanya untuk mengontrol yang dapat dilakukan lewat lensa saat pengambilan gambar zoom ping dan fokus jadi zoom in dan fokus nya ini bisa dimainkan dengan hanya memainkan dari segi lensanya ini kalau kita menggunakan handphone seperti ini adek-adek kalau mau zoom in ini lebih bagus kita yang mendekati objek karena di handphone kita memiliki fitur yang secanggih itu kita pasakan zoom akan mengurangi resolusi dari gambar tersebut kemudian fokus ada pengaturan lensa yang tepat untuk jarak tertentu apakah kita mau fokuskan di bagian depan objek tertentu atau mungkin gambarnya yang latar belakangnya yang kita bikin fokus itu bisa dimainkan di bagian lensa ini sendiri selanjutnya bodi kamera yang terisi tabung pengambil gambar atau optik yang berfungsi untuk merubah gambar optik yang dihasilkan lensa menjadi sinyal elektrik bodi kamera ini biasanya juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas kamera seperti viewfinder untuk exposure ada black balance white balance shutter speed kecepatan pengambil gambar dan digital efek lain tergantung dari jenis kameranya makin bagus ada fitur-fiturnya biasanya juga makin mahal harganya kemudian perangkat yang lain adalah video kamera recorder atau vcr external memory stick duo ini berfungsi sebagai alat perekam gambar dan suara kita tinggal laptop kita kemudian kita ambil gambar hasil rekamannya kita lakukan posca produksi atau editing nah di beberapa kamera ada recordernya terpisah namun ada juga yang menyatu dengan body kamera kelebihannya dari recorder yang menyatu dengan body kamera adalah keringanan dan efesiensi waktu oke itu tadi sekilas perangkat-perangkat yang diperlukan untuk produksi perangkat utamanya kamera sambil itu ada perangkat tambahan misalnya stabilizer kemudian ada nanti perangkat tripod dan lain-lain jika diperlukan kemudian hal yang penting juga setelah kita mengenal peralatannya kita harus tahu dan paham bagaimana cara pengambilan gambar cara pengambilan gambarnya yang benar jangan sampai kita ngambil asal sehingga terkesan seperti kejadian tsunami bencana gempa jadi bergetar-getar seperti itu oleh karena itu ada aturan-aturan main yang harus kita perhatikan yang pertama adalah sudut pengambilan gambar atau kamera angel sudut pengambilan gambar atau kamera angel kelihatan di sini dalam gambar ini seorang kameramen sedang melakukan shooting video sebuah lagu dengan mengambil sudut-sudut tertentu kita akan kupas sudut-sudut apa saja yang biasa kita kenal dalam teknik pengambilan gambar di dalam dunia sinematografi yang pertama yang berikutnya adalah bidang pengambilan gambar frame size ini ukuran gambarnya seberapa besar fokusnya kemana itu ada di bidang gambar dan yang ketiga adalah gerakan kamera ini mau bergerak bagaimana kiri ke kanan maju mundi atau atas bawah itu ada aturan mainnya pertama sudut pengambilan gambar sudut pengambilan gambar ada yang disebut dengan bad eye view ada high angle ada low angle ada level atau strike angle dan frog eye kita coba lihat contoh-contohnya yang pertama adalah bird eye view bird eye view ini sudut pandang dari mata burung tentunya saat ini mudah dilakukan karena harga perangkat ini seperti drone ini sudah terjangkau ada yang di bawah 1 juta ada yang di atas 10 juta juga ada tergantung fitur-fitur yang kita mau dan inginkan beda mungkin zaman dulu sebelum ada teknologi drone barangkali harus diambil dengan helikopter yang sewanya cukup mahal sekali sekarang sudah dimudahkan dengan alat-alat yang terbaru seperti drone itu Btw view ini menghasilkan gambar dari atas dengan ukuran yang sangat tinggi seperti pada gambar ini ada jembatan kemudian sungai dan kota yang dihubungkan oleh jembatan tersebut kemudian sudut gambar sudut pandang kamera yang lain adalah high angel ini agak tinggi bisa digunakan tripod bisa kita memanjat tempat-tempat yang agak tinggi dengan kursi atau apa untuk mendapatkan sudut pandang yang agak tinggi sudut pandang yang agak tinggi ini biasanya untuk motivasi-motivasi tertentu misalnya dalam sebuah film bisa itu membuat objek itu merasa terancam bisa jadi bisa merasa terkerdilkan bisa jadi ini untuk sudut pandang high angel karena dilihat dari atas orang akan menjadi sangat terkecil jadi untuk untuk motivasi mengkerdilkan atau orang merasa terancam bisa diambil dari sudut pandang seperti ini kemudian low angel low angel ini kameramennya agak sedikit jongkok jadi menghasilkan gambar yang superior dari objek yang di ini akan merasa dominan superior lebih gagah sedikit kemudian ada yang juga disebut dengan high level atau strike ini langsung saja lurus saja tanpa harus mencari tempat yang agak tinggi tanpa menggunakan tongsis lurus saja tanpa harus juga jongkok jadi sepanjang sudut pandang mata biasa ini biasa yang sering digunakan tentunya yang ini yang high level ini untuk video-video pembelajaran tentunya banyak menggunakan yang ini yang high level atau strike angel kemudian ada juga yang disebut dengan frog angel ini lebih mendramatisir lagi dari objek yang akan kita bidik membuat objeknya terkesan lebih powerful lebih powerful seperti raksasa lebih berdominasi ini untuk tujuan tujuan tertentu menggunakan frog eye sudut pandang frog eye pandangan mata kodok kemudian selain sudut pandang kamera yang tadi Bapak sebutkan ada keberangan mata burung kemudian high angel kemudian yang lurus kemudian yang agak kebawah dan sangat kebawah ini tadi sudut-sudut pengambilan gambar yang harus diperhatikan lagi adalah bidang bidang pengambilan gambar yang harus diambil dimana komposisi berarti pengaturan arrangement untuk yang terkait dalam gambar membentuk suatu kesatuan yang serasi atau harmonis di dalam sebuah pingkai atas pingkai pada gambar yang terlihat pada viewfinder atau LCD kamera itu yang disebut dengan framing bagiannya sebesar apa kita coba kupas satu persatu lagi bidang pandang gambar ini adalah beberapa sort dasar yang sering digunakan dalam pengambilan gambar kita lihat ini objek objek seorang model ini akan diambil bagian mananya ini ada istilahnya kita lihat disini ada ECU di bagian tertentu contohnya ini di bagian telinga saja bisa jadi di bagian bibir saja bisa jadi ada bagian mata saja mana yang ingin di ambilkan secara lebih detail ini di extreme close up ECU kemudian ada very close up VCO ini sudah nampak di bagian bibir dan mata ini di very close up kemudian ada BCU big close up ini sudah sampai di bagian leher ke atas ada close up di bagian dada ke atas kemudian ada MCU medium close up tadi Lina yang bawa contohkan tadi ada MCU bagian dada kakak kebawa kemudian MS medium short ini mulai peruk mulai besar ke atas kemudian MLS full short yang mulai dari LUTO atau medium long short dan ada long short atau full short mulai dari kaki sampai ke atas ini full ini bagian bagian yang harus di BD untuk objek manusia kita lihat detailnya lagi ini tadi contoh untuk yang extreme close up ingin menggambarkan bagaimana matanya apakah dalam kondisi yang sedih menangis atau ceria bisa digambarkan seperti ini dengan teknik extreme close up kemudian dari close up ini sudah ekspresi secara keseluruhan nampak bagaimana bibirnya tersenyum gembira atau bersedih atau merenggut marah ini sudah nampak di very close up selanjutnya big close up lehernya juga kena di sini di big close up ini yang close up bagian dada ke atas bagian dada ke atas ini sudah mulai ada penampakan berbeda lagi dengan medium close up ini bagian dada ke bawah mulai atas ini nampak kemudian medium short medium short ini yang paling sering digunakan oleh teman-teman duta rumah belajar dan sahabat rumah belajar untuk membuat video pembelajaran karena dengan medium short ini gesture atau gerakan tangan dari narasumrakan terlihat dengan jelas untuk menguatkan makna dari apa yang disampaikan kemudian yang lain adalah medium long short atau knee short sudah sampai di lutut ini biasanya presenter-presenter di lapangan bisa dipilih dengan teknik ini liputan-liputan langsung biasanya menggunakan yang teknik ini dan yang selanjutnya adalah full short secara utuh atau penuh mulai dari kaki sampai kepala yang kelihatan full short atau long short dan bidang yang lain ada yang disebut dengan very long short ini jauh yang diutamakan adalah lingkungan sekitar pemandangannya pemandangan sekitar yang begitu indah digambarkan di sana yang lebih ekstrim lagi lebih jauh lagi adalah ekstrim long short ekstrim long short ini bisa dibidik dari pegunungan atau tempat yang jauh untuk menggambarkan suasana alam yang begitu indah dan luas ini ekstrim long short selanjutnya gerakan kamera sebelum masuk gerakan kamera tentunya adik-adik tadi masih mengingat tentang bidang-bidang gambar yang harus dilakukan mulai dari yang sangat detail agak detail kemudian agak jauh dan secara sangat jauh dengan istilah-istilahnya tadi ada mulai dari ekstrim close up very close up big close up close up kemudian ada medium long short knee short full short kemudian ada very long short dan lain-lain tentunya tadi ada yang harus sudah paham itu di luar kepala sehingga bisa melakukan apa yang harus dilakukan nanti untuk skenario-skenario tertentu setelah paham bagaimana cara pengambilan gambarnya untuk penentuan bidang dan sudut pandang kamera kita masuk ke gerakan kamera gerakan kamera kita harus apa ini kita mau gerakan kamera dengan cara apa dengan teknik bagaimana marilah kita simak baparan selanjutnya yaitu pertama adalah tentang teknik ada di situ ada teknik zooming ada teknik panning ada panning ada teknik titling juli dan tracking krep traveling crane drone dan lain-lain kita coba akan kupas satu persatu dari istilah tersebut pertama adalah zooming zooming ini untuk menghasilkan gambar secara detail memperbesar dan memperkecil mendekatkan dan menjauhi objek ini kita bisa mainkan melalui lensa lensa kamera tersebut seperti ini kita hanya memainkan lensa kamera tapi objek akan bisa kita lihat mulai dari jauh sampai mendekat seperti ini kita atur secara smooth secara pelan-pelan sehingga kita bisa menghasilkan gambar yang seperti ini seperti pada contoh ini mulai dari jauh mendekat zoom in atau sepertinya dari dekat kejauh zoom out dengan hanya kamera saja kemudian yang disebut dengan pan left dan pan right ini menyisir objek dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri misalnya cara-cara tadi dicontohkan Andi sedang memperkenalkan bahan-bahan yang ada bawang ada bumbu-bumbu yang lain itu di pan itu diiris oh ini namanya bawang ini lompok ini garam dan seterusnya di shot satu per satu di kiri ke kanan atau kanan ke kiri itu namanya pan ini selanjutnya ada titling titling yaitu gerakan kamera atas bawah dari sudut yang sama sudutnya tetap sama ya mendoa ke atas dan mendoa ke bawah mungkin di acara-acara peragahan sana biasanya di bidang mulai dari kakinya ke atas atau sebaliknya mungkin acara pengibaran bendera di sekolah bisa jadi Indonesia Raya kemudian kamera mengikuti gerakan bendera hingga ke atas didongakan ke atas hingga bendera mencapai puncak bisa menggunakan teknik tile up seperti ini atau seorang yang sedang menurun dari bukit kita ikuti terus sampai ke bawah bukit kita bisa menggunakan tile down tekniknya kemudian selanjutnya adalah doly out doly in tracking out tracking in doly out doly in ini untuk menghasilkan sesuatu yang sama dengan zoom out zoom in tadi kalau zoom out zoom in itu kita hanya memainkan lensa objeknya tetap di tempat tetapi kalau doly out atau doly in atau tracking kita yang bergerak ke depan kameranya didekatkan pelan-pelan dan pelan-pelan akan mencapai objek ini ya set nah sudah terlalu atau doly out satu tracking out nah untuk kamera-kamera termasuk handphone rekomendasinya menggunakan teknik ini kalau menggunakan teknik ini kita yang mendekati objek maka tidak akan mengurangi resolusi kalau kita menggunakan kamera yang standar termasuk hand smartphone seperti ini dengan menggunakan zoom in zoom out pakai objek ini akan resolusinya akan berkurang tapi kalau dengan teknik tracking atau doly out doly ini resolusinya tidak berubah dan kita dapat menghasilkan gambar yang lebih dekat dan lebih detail menggunakan ini ya rekomendasinya kemudian ada teknik keren nah krep live krep live ini untuk gerakan kamera kalau yang tadi itu pan left dan rack itu di sudut yang sama kamera mengarah kiri ke kanan sudut yang sama kalau yang ini tidak kalau yang tadi pan itu yang ini sudutnya sama kalau yang pan kalau yang krep ini kamera yang bergerak kiri kanan kiri kanan atau kanan kiri bergerak ini keren tergantung tujuan nanti kalau biasanya di rumah produksi tentunya ada rel bisa juga menggunakan kursi roda atau mungkin alat stabilis yang lain sehingga ketika kita bergerak kiri kanan begini tidak goyang tidak getar selanjutnya selanjutnya tiga hal yang terkait dengan aturan atau rule dalam hal pengambiran gambar ada sudut pandang kamera ada bidang yang diambil dan ada gerakan kamera itu sendiri tiga hal pokok itu yang adik-adik perlu perhatikan untuk produksi sebuah video dan penting juga adalah tata cahaya atau lighting kita masih sampai jam berapa Pak Ivana kalau bisa disimpulkan Pak untuk kuis dan tanya jawab sekarang begitu oke tata cahaya saya anu aja ya saya persingkat aja ya mungkin di bagian intinya saja ya boleh di bagian intinya di tata cahaya itu yang nanti-nanti perlu pahami adalah ada tiga hal yang harus di perhatikan dalam membuat tata cahaya yaitu ada yang namanya key light feel light dan back light cahaya kunci cahaya yang paling dominan dan menjadi cahaya utama kemudian ada cahaya pengisi antara background dengan objek dan ada cahaya yang objek tersebut sehingga tidak nampak bayangan dan ini gambarannya seperti ini ada ya gambarannya seperti ini ada ini ada ada key light cahaya utama kemudian ini ada cahaya pengisi bagian background dan ini ada cahaya belakang sehingga gambarnya bagus ya ini mungkin adik-adik bisa temukan di TV-TV ya di rumah produksi yang profesional teknik pencahayaan seperti ini tapi kalau kita adik-adik bisa menggunakan cahaya alami termasuk yang saya lakukan ini adalah saya menggunakan cahaya alami dengan posisi berada di teras rumah teras rumah ada background bekas banduk saya gunakan sehingga cahayanya juga cukup merata dengan cahaya alami seperti ini oke itu aja Pak Ibana ini saya langsung ke bagaimana terima kasih Pak Yaya ini sementara sebelum kuis ada beberapa pertanyaan yang coba saya bacakan ya Pak baik baik ini dari Matrival Alwahid dan beberapa teman-teman menanyakan materinya ini spesifiknya untuk kelas berapa semester berapa Pak oke tadi sudah Bapak jelaskan tadi materi ini untuk pelajaran simulasi digital ya simulasi digital semua program kalian di SMK ya bukan SMK multimedia saja semua program kalian itu perikanan dengan lain-lain ada semester 2 di KI KD-nya itu K12 dan K3 KD-12 dan KD-13 kompetensi dasar yang ke-13 dan masih ada satu lagi ada satu lagi KD yaitu KD-3 14 yang 3-14 itu membahas tentang paskah produksi yang terkait dengan editing video entah itu dengan premiere atau dengan aplikasi-aplikasi yang lain jadi ini posisinya mendekati ujung dari kompetensi dasar yang ada di mata pelajaran simulasi digital SMK gitu Pak ini ada lagi dari DINSO jadi fungsi dari simulasi digital atau mata pelajaran simulasi digital itu membahas apa saja Pak simulasi digital ini kemunculannya mulai diperlakukan kurikulum 2013 sudah lama sebetulnya dan sudah mengalami beberapa revisi baik dari segi konten isi maupun materi itu sendiri ini sudah memperkenalkan beberapa revisi di simulasi digital ini bagaimana visualisasi konsep dan ide itu disampaikan kemudian dalam perkembangannya di mata pelajaran simulasi digital ini digabungkan dengan mata pelajaran sebelumnya dulu ada nama mata pelajarannya adalah KKPI KKPI Keterampilan komputer dan pengolahan informasi pada awalnya mata pelajaran simulasi digital ini konten itu tidak ada kemudian ada revisi sehingga dimasukkan juga pelajaran KKPI ke dalam simulasi digital sehingga materi-materi yang sebelumnya misalnya ada pengenalan ofis kemudian komputer dasar itu masuk di mata pelajaran simulasi digital dan di simulasi digital juga ada pelajaran yang dulu di KKPI tidak ada seperti kolaborasi pembelajaran daring yang kemarin sudah bahas tentang komunikasi sinkron dan asinkron itu juga sudah dibahas di minggu sebelumnya termasuk keterampilan-keterampilan dasar mengoperasikan komputer ofis kemudian membuat aflochat dan lain-lain jadi ini simulasi digital ini MAPEL TIK atau KKPI dulu istilahnya sebelum kurikulum 2013 seperti itu terima kasih ini dari selma fungsi atau maksud dari treatment Pak treatment ini merupakan rangka dasar yang harus dilakukan oleh seorang kameramen nanti kameramen akan tahu apa yang harus dilakukan ini adegan ini nanti di skenario pertama ada si A si A ini nanti begini kemudian silakan lakukan gambar dengan ini apakah nanti close up atau apakah itu medium ini dasar saja kemudian yang lebih detail lagi adalah naskah sebelum naskah dibuat secara detail tentunya ada gambaran awal dalam bentuk treatment tadi dari treatment nanti kita bisa bahas lebih lanjut ini sebaiknya dilakukan perubahan ini bagian ini bagian ini jadi merupakan jalan perantara antara untuk menuju sampai ke naskah dari sinopsis sampai ke naskah ada juga orang yang langsung membuat naskah ada juga yang langsung membuat naskah melalui treatment tanpa harus treatment ada juga ada juga yang cukup membuat treatment tidak pakai naskah ada juga seperti itu tapi sebaiknya ketiga langkah tersebut dibuat sebaiknya dibuat ada treatment dan naskah ada sinopsis walaupun di beberapa kasus ada yang cukup naskah saja ada yang cukup treatment saja ini kalau acaranya sederhana mungkin sudah terbiasa sudah terbiasa itu tidak perlu detail tidak apa-apa karena sudah profesional cukup dengan treatment saja bisa tapi kalau kita sebagai pemuli dan ini produksinya komplek harus dilakukan secara teliti dan detail lebih baik menggunakan naskah di beberapa tempat di TV di TV membuat acara acara semacam live talk show seperti itu biasanya cukup dengan treatment seperti itu Pak ini ada pertanyaan gabungan dari Alhamdulillah biasanya kalau di TV itu kameranya merek apa saja lalu dari Wiranto dan Ahmad Saifullah juga bertanya tentang cahaya cahaya dalam pembuatan film itu lightnya biasanya berupa apa Pak selama ini merek kamera yang digunakan di TV TV biasanya seperti apa slide kalau masalah kalau merek ini tergantung dari fiturnya yang penting bukan mereknya yang penting itu speknya yang penting speknya merek apapun tidak masalah seperti juga dengan komputer dengan komputer untuk mengedit video itu merek apa itu tidak menjadi soal tapi speknya harus apa harus memiliki standar high definisi yang sekian dan seterusnya jadi kita tidak berbicara merek dan mungkin tidak boleh menyebut merek disini jadi terserah saja yang penting fiturnya saja nanti yang diperhatikan kemudian tentang tata cahaya tentunya untuk tata cahaya keylightnya tergantung kebutuhan misalnya ingin menggambarkan suasana yang seram dan menegangkan tentunya kita buat cahaya-cahaya keylightnya yang sesuai juga jangan menggambarkan suasana yang seram dan mencekam itu dengan cahaya yang terang ini kurang mendukung kalau untuk pembelajaran tentunya perlu ada cahaya yang terang keylightnya harus diperhatikan supaya tidak timbul bayangan di belakang yang paling bagus juga memang menggunakan cahaya alami untuk menggunakan cahaya alami bisa dilakukan shooting pada pagi atau sore pagi sekitar jam 10-an jam 9-10 supaya cahayanya tidak begitu kuat juga sore jam 3-4 sehingga cahaya tidak begitu kuat seperti itu kalau untuk cahaya-cahaya buatan tentunya ada filter-filter khusus pada filter-filter khusus dikasih semacam plastik dengan warna-warna tertentu kasih warna kuning atau merah atau hijau atau biru untuk menimbulkan efek-efek khusus dari pesan yang ingin disampaikan seperti itu Pak terima kasih Pak Yahya ini karena terbatas kita langsung ke quiz jadi adik-adik siap-siap ini akan ada quiz berapa pertanyaan Pak Yahya ada tiga ya ada tiga pertanyaan tiga pertanyaan nanti akan berhadiah pulsa ya jadi adik-adik tolong fokus kita fokus ke pertanyaan dari Pak Yahya dulu nanti Pak Yahya sudah menyatakan yang menang siapa nanti tolong sebutkan asal sekolah lokasi dan nomor nomor HP-nya di kotak chat-nya nanti dan mungkin ada pertanyaan dari pemirsa Pak untuk proses pengiriman pulsa itu berapa lama ini soalnya ada anaknya teman ini kok belum dikirim apakah memang prosesnya paling lambat di Mei Pak paling lambat di Mei untuk proses karena pengajuan anggarannya tapi paling cepat nanti di April ini Pak gitu ya mungkin jadi dikirim berarti gak langsung utematis hari ini menang besok dikirim gak seperti itu kan betul ya karena kami menggunakan APBN jadi ada prosedurnya ini yang kami akan rekap lalu kita kirimkan oke nanti saya jelaskan ke orang tua yang tadi bertanya seperti itu mungkin dikiranya langsung langsung oke ini sudah nampak Pak sudah nampak di sini ini gimana ini sudah nampak tulisnya tampilan saya tampak Pak oke pertanyaan yang pertama nah pertanyaan terpama sebutkan jenis presentasi video berdasarkan tujuan pembuatannya ya sebutkan di kolom tar chat yang pertama ya Pak ya sebutkan jenis presentasi video berdasarkan tujuan pembuatannya ya barangkali nanti ada yang menjawab cuma satu item ada yang dua item ada yang tiga item tentunya yang menjawab lebih lengkap itu yang menjadi pemenangnya yang menjawab lebih lengkap yang paling lengkap yang paling lengkap dan duluan siapa yang benar dari item item yang ada disebutkan disebutkan jenis presentasi video berdasarkan tujuan pembuatannya silahkan ada dibaca dan dijawab di kolom chat dihitung berapa menit Pak untuk puisi ini Pak punya waktu hingga 8 menit lagi total kalau bisa kita saya 5 menit sebelum jam 9 langsung ke quiz yang kedua dan tiga atau tunggu yang ini dijawab dulu atau bagaimana yang pertama di cek dulu siapa yang pemenangnya Pak oke kita lihat sudah ada belum ini kira-kira ada ada beberapa sudah menjawab ini Pak ya yang cinta di scroll di atas yang paling pertama ini ada beberapa yang menjawab benar cuman yang duluan siapa ini saya lihat dulu silahkan Pak ini nampak apakah ini yang pertama Pak Sri Sridawi ada wia ini Sridawi ada yang pertama lagi Siti Zihan Siti Zihan ada pertama itu Muhammad Rifal ya Al-Wahid muhammad Rifal berita robet apakah ada lagi di atasnya muhammad Rifal berita dokumenter berita tidak ada tidak ada apakah green dream yang atas itu pertanyaannya berarti yang pertama muhammad Rifal Al-Wahid yang benar yang benar dan pertama yang lain sih benar juga yang lain benar juga cuman yang pertama adalah Muhammad Rifal Al-Wahid selamat ya Muhammad Rifal sudah dipilih oleh Pak Guru Yahya sebagai pemenang untuk quiz nomor 1 silahkan tuliskan di chat nama lengkap asal sekolah dari provinsi mana kota dan nomor HP nya untuk Muhammad Rifal yang lain sudah selesai nomor 1 sudah tidak perlu dijawab lagi silahkan untuk Muhammad Rifal kembali kakak tekankan silahkan tuliskan nama lengkap asal sekolah provinsinya di kota mana lalu nomor HP nya ditulis ya yang akan dikirim nah itu dia ada formatnya baik Pak Yahya kita bisa lanjut ke nomor 2 oke soal nomor 2 nomor 2 ini pada bodi kamera pada bodi kamera biasanya juga dilengkapi dengan beberapa fitur atau fasilitas sebutkan fasilitas fasilitas atau fitur-fitur yang dimaksud ya itu wiskiajar nomor 2 pada bodi kamera ya tadi bodi kamera kalau tidak salah tadi sudah ada beberapa bagian utama ada yang lensa ada bodi dan ada media penyimpanan ya nah yang ditanyakan disini adalah bagian fasilitas atau fitur yang ada di bodi kamera itu biasanya ada apa saja bisa jadi kamera A dengan kamera B ini fiturnya ada yang lebih lengkap ya minimal nanti siapa yang paling lengkap dan pertama menjawab menjadi pemenang bisa langsung dilihat di cat Pak masih menulis ini Pak masih belum ada ya masih belum ada ya silakan ditulis jawabannya adek-adek ya fasilitas atau fitur yang ada pada bodi kamera fasilitasnya ada apa saja disana dan itu bisa kita setting kita atur sesuai dengan kegunaan dan fungsi sesuai dengan kondisi ini sudah ada yang mulai menjawab nih Pak Yahya kita lihat saya setelah kita lihat dulu ke mana net oke ini ada jawaban red ey orang tepat bagian-bagian kamera video ada display ada display saja ada ada main digital saja ada nah nampaknya ini Pak nampaknya ini betul Pak silva salma fauzia oke selamat silva salma fauzia kembali tekan-telannya tuliskan nomor HP kelas berat asal sekolah di kota mana melalui chat ke kakak ya nanti biar dikirimkan pulsanya langsung ke nomor yang dikirimkan buat Muhammad Rifal juga ya nomornya ditunggu ya ya itu jawabannya ada viewfinder yaitu untuk memilih ada exposure ada black atau white balance dan shutter speed ya betul sekali selamat buat kita lanjut ke soal yang terakhir Pak ya nomor 3 Pak ya yang T3 mudah-mudahan lebih mudah nih kita lihat nah ini ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam teknik pengambilan gambar bergerak ya sebutkan 3 hal yang dimaksud ya jadi pembahasan kita yang terakhir tadi sebelum membahas tata cahaya tadi kan jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam teknik pengambilan gambar bergerak yaitu shopping sebutkan 3 hal yang dimaksud untuk soal nomor 3 silahkan ditulis jadi hanya 3 saja yang diinginkan tentunya dari 3 tersebut kan ada ada cabang-cabangnya itu ya ada cabang-cabang item yang harus diperhatikan cuma ini cabang hal yang 3 hal besarnya saja sudah ada yang menjawab belum ada 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 panjang ini oke ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam teknik pengambilan gambar bergerak sebutkan 3 hal yang dimaksud sudah ada apa ini yang menjawab sudah ada ya kita lihat dulu stop screen oke masih ada tripot flash masih yang jawaban pertama nomor jawaban 3 sudut pengambilan gambar betul tapi 2 bidang pengambilan bahar gambar ini terpotong potong ada hidro masih kurang betul ini masih ini panjang tapi kurang 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 betul ini tadi ya kalau yang dijawab panjang ini ini bagian yang detail dari yang 3 hal tersebut ini ini siapa lagi ini ada dari umi kalsum low angle dan petengkel ini bagian dari 3 hal yang saya maksud tadi ini dari anggi juga extreme close up ini juga masih bagian dari itu nah ini yang paling betul ini Najmaulia Najmaulia 837 jadi ada sudut pandang kamera kemudian ada bidang pandang dan gerakan jadi yang paling pas jawaban siapa tadi baik Najmaulia selamat ya tolong kirimkan nama lengkap kelas berapa asal sekolah dan kotanya lalu nomor HPnya nanti dikirim chat ke kakak gitu ya atau ditulis di chat biasa saja nanti kakak akan catat untuk dikirimkan hadiannya yang nomor 2 juga belum ngirim ya silva ya pak ya nomor 2 iya nomor 2 belum nomor 1 wahid judia sudah oke silahkan untuk nomor 2 dan juara nomor 2 dan 3 juara nomor 3 adalah Najmaulia 837 kakak tunggu untuk nomornya lalu juara 2 silva tadi ya ditunggu juga untuk nomor nama nomor dan asal sekolah dan kelasnya baik Pak Yahya terima kasih sekali sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat ini saya sempat belajar juga ini Pak luar biasa Pak materinya dan sangat ramai ini tadi sempat 167 peserta yang mengikutinya Pak bagi yang ketinggalan tidak mengikuti nah ikuti di channel media sosial rumah belajar ya Pak Yahya silahkan disimpulkan dan ditutup Pak Yahya ya baik kesimpulannya hari ini bahwa untuk membuat sebuah video itu perlu perencanaan tahapan-tahapan mulai dari tahap praproduksi tahap produksi dan tahap pasca produksi tahap praproduksi dimulai dari menentukan ide menuliskan ide dalam sebuah sinopsis kemudian membuat gambaran teknik adegan melalui treatment dan memperjelas apa yang harus dilakukan dalam kegiatan shotting melalui naskah yang detail itu adalah tahap yang pertama kemudian di dalam produksi tahap produksi yang harus diperhatikan bahwa kita harus mengenal perawatan dan juga mengenal teknik-teknik pengambilan gambar apakah itu dari sudut pandang kamera bidang yang harus dipilih serta gerakan kamera itu sendiri dan juga yang tidak kalah penting adalah unsur tata cahaya harus diperhatikan untuk menghasilkan sebuah produk video yang bagus seperti itu Pak kesimpulan dari saya saya akri selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah mengikuti program yang disampaikan pagi ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Yahya ya walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sama-sama selamat menikmati selamat menikmati terima kasih